Di sini ku lalui proses Tanpa harus adanya protes Belajar walau sampai stres Yang penting aku sukses Di sini semangatku membarah Mengemban amanah orang tua Kan ku buat mereka bahagia Kan ku buat mereka bangga Mif tahun aja Pondok pesantrenku Mif tahun aja Tempat ku cari ilmu Walau banyak hafalan Bukan berarti beban Semua ini Jalan kesuksesan Menuju imbiyan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Yang terhormat Bapak Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Seda Kabupaten Sleman Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Yang kami hormati Bapak Kepala Kelurahan Trihanggo Yang kami hormati Ustadz Cahyadita Karyawan Selaku Narasumber Yang kami hormati Pengawas Madrasah Aliyah Dan Madrasah Sanawiyah Miftahun Najah Sleman Yang kami hormati Bapak Ketua Komite Madrasah Aliyah Dan Madrasah Sanawiyah Miftahun Najah Sleman Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Palita Umat Yogyakarta Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Perita Umat Yogyakarta Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Unit Madrasah Aliyah Dan Madrasah Sanawiyah Miftahun Najah Yogyakarta Hari ini adalah hari yang sangat istimewa Hari dimana kita berkumpul untuk merayakan pencapaian Yang telah kita rahi bersama Sekaligus hari Dimana kita harus berpisah Dari tempat yang telah menjadi rumah kedua bagi kita Rasa-rasanya Baru kemarin kita memulai berjalanan ini Namun waktu begitu cepat berlalu Hingga kini tiba saatnya Kita melangkah ke fase kehidupan yang baru Pertama-tama Dengan hati yang penuh dengan rasa syukur Izinkan saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga Kepada kedua orang tua kami yang terkasih Terima kasih atas segala doa Terima kasih atas segala cinta dan dukungan yang tiada henti Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi kami Setiap langkah yang kami ambil Setiap prestasi yang kami rai Tidak terlepas dari doa dan dukungan kalian Sungguh betapa besar pengorbanan kalian Demi melihat kami tumbuh dan berkembang di pondok ini Selanjutnya Kami ucapkan Terima kasih kepada para asati dan asadiza Yang telah dengan sabar dan tulus membimbing kami Kalian bagaikan cahaya penerang di tengah kegelapan Memberikan ilmu yang bermanfaat Menanamkan nilai-nilai kebaikan Dan membentuk karakter kami dengan penuh kasih sayang Kami sadar Kami sadar betapa besar pengorbanan kalian Yang telah kalian berikan Kami bangga menjadi muridmu guru Semoga Allah Membalas semua kebaikan yang telah kalian Terima kasih guru Tak lupa Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Juga kami sampaikan kepada ibu-ibu dapur Yang telah dengan ikhlas Menyiapkan makanan-makanan yang lezat dan bergizi Setiap harinya Asupan Yang menemukan asupan yang cukup Untuk belajar dan beraktifitas Setiap hidangan yang kalian sajikan Setiap hidangan yang kalian sajikan Adalah bukti cinta dan perhatian yang tak ternilai Terima kasih ibu-ibu dapur Atas segala jirih payah dan keturusan hati kalian Sahabat-sahabat seperjuangan yang saya cintai Perpisahan ini sungguh berat dan menyedihkan Kita telah melalui banyak hal bersama Dari tawa hingga air mata Dari suka hingga rasa duka Yang semuanya telah mengikat Tali persaudaraan kita Setiap momen kebersamaan kita Adalah harta yang berharga Yang selalu terpatri dalam hati Namun Perpisahan ini bukanlah akhir Ini adalah awal dari perjalanan baru Yang akan kita tempuh Dunia luar menanti kita dengan banyak peluang dan tantangan Jadi Marilah kita ambil tantangan dan peluang tersebut Dengan semangat dan keimanan yang kuat Dengan membawa bekal ilmu dan akhlak Yang telah diajarkan di pondok ini Tetaplah berjuang kawan Kita mungkin berpisah jalan Tetapi impian dan tujuan kita tetap satu Menjadi pribadi yang lebih baik Bermanfaat bagi sesama Dan berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita jaga silatu rahmi dan persaudaraan yang telah terjalin erat ini Doa kita akan selalu menyertai langkah satu sama lain Semoga Allah ta'ala Selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Membimbing langkah-langkah kita Dan menjadikan kita sebagai generasi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai setiap langkah kita ke depan Wa bilahi taufiq walidayah Wa rida wal inayah Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh